Jangan lupa like, share, dan subscribe ya! Untuk Photosoper, kalian pasti sudah tidak asing lagi dengan animasi tadi, betul? Ya, Upin dan Ipin, Nusa dan Rara, lucu bukan? Nah, kali ini kita akan membuat karikatu 3D seperti animasi tadi, tapi menggunakan Photoshop, tentunya dalam bentuk foto. Sebelumnya, jangan lupa klik tombol subscribe dan lonceng agar tidak ketinggalan video tutorial berikutnya, dan itu gratis. Pertama, siapkan objek yang mau dibikin jadi karikatur. Di sini saya sudah mempunyai objek yang sudah dilubangin atau di backgroundnya sudah dihilangkan. Kita akan memproses bagian kepala terlebih dahulu. Tracing di bagian kepala menggunakan pen tool. Tracing di special level. Tracing di bagian kepala terlebih dahulu. Tracing di bagian kepala. Tracing di bagian kepala. Tracing ke pendedahan. Jangan lupa di-fader Fader cukup radiusnya 1 Lalu Ctrl-J Hilangkan badan yang tadi Bisa di-delete Ubah perspektif kepala Dengan cara Ctrl-T Pilih Scale Tarik Ujung ke bagian luar Enter Ctrl-T kembali Dan tarik ke bagian atas Masuk ke menu Filter Pilih Liquify Disini Saya akan mengecilkan bagian hidung dan mulut Karena karakter 3D ini Identik dengan hidung dan mulut yang imut Saya akan percepat saja proses ini Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Selanjutnya, kita akan memuluskan bagian kulit gunakan mixer brush tool. Untuk pengaturan mixer brush, kalian bisa tonton video retouching untuk pengaturan tool mixer brush di channel ini. Terima kasih telah menonton! 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 terima menonton! terima menonton! terima menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! menonton! Terima kasih telah menonton! menonton! Terima kasih telah menonton! 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 memindahkan pemindahan layer group selamat menikmati 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 Gunakan adjustment layer atau atur shadow dan highlightnya di bagian muka, disini saya menggunakan curve, atur gelap terangnya, dan gunakan masking untuk membuat shadow and highlight. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Hampir lupa! Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!